Realisasi investasi di Provinsi Jambi tahun 2021 pada triwulan ketiga sudah mencapai 5,3 triliun rupiah. Meski begitu, anggaran yang didapatkan dari investasi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap sumbangan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, sumbangan terbesar investasi di tahun 2021 ini berasal dari sektor perkebunan, sektor listrik, dan di sektor makanan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Imran Roshadi mengatakan, meski investasi tidak berdampak langsung, namun dapat mempengaruhi PAD karena dengan investasi semakin banyak lapangan kerja tercipta, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan tentunya akan rajin membayar pajak. Ia juga menambahkan di tahun 2021 ini belum ada tambahan investasi baru yang masuk ke Provinsi Jambi, hanya saja ada investor lama yang melakukan perluasan usahanya. 2021 ini belum ada investasi baru, artinya investor lama cuma melakukan perluasan usaha. Misalnya, luas kebunnya baru sekian hektare, diperluas jadi sekian hektare. Kemarin kan sempat nanya waktu itu kan, ada yang baru enggak? Nah, balik itu kan jadi PR, tengok ini kan tidak ada yang baru di 2021, semuanya yang perluasan investasi. Pemperi 4. Azam Azmi, Jambi TV